Intro Baiklah kita sepertinya masuk ke sesi tanya jawab ya karena sejauh ini saya sudah mendapatkan lebih dari 12 pertanyaan ini baik dari chat box ataupun ada juga yang masuk di whatsapp kita mulai saja ya pak dari pertanyaan yang pertama ini pertanyaannya dari Mirza Arsyad ditujukan kepada seluruh pemerintah apakah dapat membagi tips dan trik dalam mengikuti interview beasiswa dan pengalaman interviewnya gitu mau langsung dijawab pak atau gimana? ya langsung oh langsung oke nanti saling menampakkan aja kita mas Made baik saya jawab dulu ya iya pak silahkan tips wawancara baik jadi gini pertama harus kita pahami bahwa diantara poin wawancara itu adalah pertama melakukan double checking ya double checking tentang apa yang kita tulis di dokumen kita jadi pastikan apa yang kita tulis itu memang sesuai dengan kenyataan gitu jangan sampai yang kita tulis itu berbeda nah ternyata berbeda nanti petiko ini akan menjadi kurang gitu btw mohon suara yang lain dimatikan dulu audionya ya oke terus kemudian strategi yang lain ya misalnya kalau saya refleksi di apa namanya ketika saya wawancara untuk beasiswa Australia World atau AIS ya untuk master saya dulu diantara biasanya yang dilihat oleh wawancara itu kan misalnya adalah kesiapan kita untuk berangkat nah kesiapan untuk berangkatan itu dilihat misalnya dari seberapa jauh usaha kita untuk siap berangkat atau seberapa jauh kita udah siap kuliah gitu nah kesiapan itu salah satunya dilihat dari kesungguhan kita berusaha mencari informasi tentang universitas yang kita tuju seperti yang dibilang oleh Mbak Nia tadi itu maka dulu yang saya lakukan walaupun di biasiswa AAS itu untuk master misalnya tidak diwajibkan kita mencari referen dari universitas yang dituju ya beda kalau misalnya untuk S3 gitu ya atau kita tidak perlu mencari supervisor untuk master kecuali kalau by research tapi yang saya lakukan waktu itu menghubungi international office ya di ini di universitas yang saya tuju kemudian saya bertanya-tanya tentang beberapa bentuk kurikulum atau matuk kuliah yang diajarkan di bidang studi yang saya pilih gitu jadi intinya saya kemudian mencoba melakukan komunikasi dengan pihak universitas sehingga kemudian ketika ada pertanyaan misalnya which university are you targeting misalnya biasanya kan ada pertanyaan gitu kamu nanti mau kemana gitu maka saya sudah mantap mengatakan I want to go to Monash University gitu ya atau saya mau ke universitas mana gitu terserah pilihan kita gitu dan tanpa diminta kemudian saya keluarkan saya surat waktu itu see I've made contact with international office nah kemudian saya print out waktu itu emailnya kemudian saya tunjukkan kepada pewawancara nah ketika dia melihat email itu kemudian interviewer nganggu gitu ya oke gitu ya artinya saya berhasil meyakinkan mereka dalam poin ini bahwa saya telah berusaha lebih mungkin dari yang lain dalam konteks apa misalnya keseriusan saya mencari tahu tentang universitas yang saya tuju gitu kemudian wawancara itu juga melihat dari potensi kita ya sebagai seorang pelamar wawancara itu dari aspek misalnya kreativitas dan inovasi gitu ya salah satu pertanyaan yang saya ingat ketika wawancara AAS itu dulu adalah ketika misalnya bicara tentang mengajar gitu apa yang telah Anda lakukan sejauh ini gitu ya untuk meningkatkan kualitas pengajaran gitu maka saya ceritakan beberapa inovasi yang telah saya lakukan di kelas gitu sehingga kemudian dari cerita saya itu kemudian saya yakin saya dapat poin dari aspek itu bahwa saya sebagai seorang pelamat adalah berpotensi untuk kemudian melakukan inovasi-inovasi lebih jauh yang kemudian nanti bisa bermanfaat ya untuk bidang pendidikan di bidang saya gitu sebenarnya ada banyak biar Mas Heri nanti yang akan menambahkan satu lagi yang ingin saya katakan disini adalah biasanya apapun beasiswanya dia akan ngejar salah satunya aspek kontribusi gitu ya dari kita sebagai calon apa yang bisa kita lakukan nanti setelah kita pulang nah kadang-kadang ada pertanyaan kayak gini ya pertanyaan dan kita harus siap-siap dengan pertanyaan ini misalnya bayangkan Anda telah dapat beasiswa kemudian Anda pulang nah apa rencana Anda 10 tahun ke depan misalnya nah you have to anticipate such a kind of question gitu ya jadi dia kemudian tiba-tiba nanya 10 tahun lagi Anda mau ngapain nanti sana kita akan bicara tentang kira-kira kontribusi apa yang bisa kita lakukan pasca memperoleh beasiswa jadi siapkan jawaban-jawaban untuk yang seperti itu Ibu Bapak baik itu dari saya mungkin Mas Heris bisa tambahkan atau Mbak Nia silahkan saya tambahkan dan Ibu Bapak yang lainnya hampir semua sudah direspon oleh Uda Anto secara baik saya hanya menambahkan ketika nanti dipanggil untuk interview itu artinya Bapak Ibu lolos pada tahap selanjutnya ini tentu membanggakan yang harus disiapkan adalah percaya diri untuk bisa percaya diri Ibu Bapak harus siap dengan apa yang pernah dikirimkan sebelumnya tapi tidak selalu detil itu yang ditanya seperti Uda Anto tadi saya pengalaman kemarin saya dari Singaraja itu namanya di Bali Utara itu 2 jam 3 jam ke Denpasar interviewnya waktu itu saya naik motor masih waktu itu jalannya berat belak-belok bahwa banyak dokumen setelah saya masuk saya ditanya ngapain bawa dokumen taruh saja karena saya ingin menunjukkan apa yang saya sudah kirimkan kemarin ternyata yang ditanya sangat berbeda dari apa yang saya tuliskan di aplikasi tapi semua mengarah pada seperti yang Uda Anto tadi sampaikan kira-kira kamu mengambil riset ini kenapa itu cerita tentang membuat latar belakang penelitian sih sebenarnya kalau kita dosen jadi kemudian betul kontribusinya apa dan kalau nanti diterima kira-kira akan bawa keluarga kadang-kadang ditanya kalau Uda Anto membawa keluarga saya membangun keluarga di sana jadi beda beda cerita jadi macam-macam intinya adalah percaya diri teman-teman ibu bapak orang yang percaya diri biasanya akan siap dengan semuanya pesan saya percaya diri boleh tapi jangan arogan jangan juga jadi humble saja wajar-wajar terima kasih ya please oke sebenarnya sudah ter-cover semua nih oleh Pak Anto dan Mas Heri ya saya setuju sekali dengan Pak Anto dan Mas Heri kalau kita harus percaya diri untuk dalam wawancara nah mungkin salah satu tips yang saya lakukan supaya percaya diri ini adalah berlatih bersama teman-teman yang sama-sama akan menghadapi wawancara gitu jadi kita menuliskan list questions atau kemungkinan pertanyaan yang muncul dan kita siapkan jawaban siapkan jawaban disini dalam artian kita gak menghapal cuman kita udah kayak tahu oh kalau misalnya pertanyaannya ini jawabannya ini jadi sudah lebih aware terhadap jawabannya dan dengan berlatih juga bersama teman-teman atau mungkin keluarga boleh juga jadi nantinya kita bakal lebih percaya diri gitu bakal lebih spontan takutnya kan nanti misalnya kita gak pernah latihan sama sekali dan ini pertama kali dan pastinya apa ya mungkin ada rasa gugup itu pasti ada jadi mungkin tipsnya latihan dan membuat list pertanyaan tapi jangan dihafal jawabannya gitu ya sekian dikembalikan ke moderator oke terima kasih buat para pemater yang telah menjawab pertanyaannya saya berharap mas Mirza tadi sudah terjawab ya mas pertanyaannya nah selanjutnya sebelum masuk ke pertanyaan yang kedua ini saya ingin membagikan kita punya feedback form sembari mendengar mungkin bisa sambil diisi feedback formnya ini berguna sekali buat kami disini sebagai bahan pembelajaran juga buat kami nah kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua yaitu dari Putri Hayronisa pertanyaannya untuk ketiga pemateri apakah memungkinkan jika mengambil jurusan kuliah S2 yang berbeda dengan jurusan S1 terima kasih pak oke mas Harry please go first siap thank you siapa tadi Pak Putri ya ya ini pertanyaan sering banget ditanya kalau saya lagi juga sharing tentang beasiswa intinya ibu bapak teman-teman dan yang bertanya selalu refleksikan kepada saya ini mau kemana karir kalau misalnya belum bekerja ya jadi silahkan saja mau ngambil yang disukai justru disinilah kesempatan untuk mengisi diri gitu ya nah yang menjadi pertimbangan atau harus dipertimbangan adalah ketika teman-teman sudah bekerja dan khususnya ketika di dosen di universitas itu biasanya diminta semacam linearitas tadi ada banyak tentang linearitas juga saran saya adalah usahakan linear dengan yang sebelumnya karena ada aturan-aturan administrasi tapi jika misalnya yang dimasuk dengan linear ini tidak harus sama begitu ya misalnya kalau saya pendidikan bahasa inggris waktu S1-nya S2-nya boleh pendidikan bahasa inggris atau applying linguistics atau misalnya Tissot begitu tidak masalah yang penting adalah sifatnya ada kemiripan apa namanya area begitu ya dan nanti jika teman-teman yang bos yang harapannya nanti untuk sertifikasi kemudian juga ke profesorship itu yang dilihat hanyalah ijazah atau S3 yang terakhir dan karya-karyanya jadi pastikan mau berkarya di bidang apa singkatnya pilih sesuai dengan minat dan situasi masing-masing terima kasih kalau ada tambahan silakan yes next Bunia ada tambahan kayaknya enggak ada deh Pak oke ya saya tambahin dikit ya jadi tidak ada larangan jadi pertama poin penting adalah tidak ada larangan untuk kita agak zigzag gitu ya sebenarnya karena tidak ada explicitly stated gitu di dukung apa persyaratan beasiswa itu walaupun kalau saya melihatnya itu kalau misalnya cerita kita misalnya di personal statement itu apa misalnya background study kita apa kemudian apa yang kita lakukan sekarang dan apa yang akan kita lakukan di masa depan itu link together itu akan lebih powerful gitu ya untuk meyakinkan gitu ya tapi kalau misalnya tidak usahakan at least itu link antara apa yang dikerjakan hari ini dengan apa yang direncanakan di masa yang datang ya walaupun mungkin S1-nya beda tapi misalnya S1-nya misalnya bidangnya non-kependidikan gitu kan sekarang misalnya digurukan boleh dari non-kependidikan kan tapi sekarang at the moment kerjaannya jadi guru gitu maka usahakan ketika nanti memilih mencari beasiswa saat menulis personal statement atau saat ditanya tentang rencana masa depannya usahakan jawabannya itu atau rencana masa depannya terkait dengan kegiatan kita hari ini tidak sampai hari ini you are teaching tapi kemudian nanti kalau mau balik ngapain saya mau jadi musisi misalnya itu kan kayak gak nyambung gitu kan nah itu saya pikir poinnya tapi sekali lagi basically there is no rigid apa ya larangan gitu tentang apa perbedaan S1 dan S2 gitu moderator terima kasih saya kembali oke itu tadi ya jawaban dari materi kita karena waktunya tinggal 10 menit lagi mungkin dua pertanyaan terakhir ini kami mohon maaf sebelumnya karena terlalu banyak pertanyaan kami tidak bisa menjawab satu persatu cuman ada beberapa pertanyaan yang menurut kami disini mirip-mirip jadi kita satukan saja nah pertanyaan selanjutnya adalah dari ini dari WhatsApp ditujukan kepada Bapak Mada Harrison Tusa seberapa besar publikasi bisa mempengaruhi keputusan funding atau penyedia beasiswa terhadap research PSD bagaimana dengan kontribusi autor apakah ada perbedaan poin antara first author dengan second author boleh dijawab Pak Mada terima kasih Bagia bagus sekali pertanyaannya ini pasti teman-teman yang akan melanjutkan ke doctoral degree atau PSD tentu saja karena di level S3 teman-teman tujuannya adalah lebih ke menghasilkan sebuah teori atau sebuah konsep apapun nanti modelnya apakah dia modelnya professional doctorate dimana ada kuliah dulu kemudian baru dissertation atau PSD yang tanpa kuliah hanya nulis research saja itu tidak masalah tetapi berkait publikasi dan tuntutan zaman sekarang itu agak beda dengan waktu saya waktu saya itu publikasi yang diminta ya ada internasional skopus-skopusan tapi yang penting sudah pernah publikasi kalau sekarang tentu saja WNA semakin reputasi semakin bagus tentu yang tidak masuk predatory ibu bapak teman-teman kemudian first author co-author tentu saja akan dilihat tetapi saya pikir itu akan bisa diargumenkan atau dikomunikasikan saran saya yang terbaik jadi reputasi dilihat first author diusahakan yang lebih banyak begitu terima kasih kalau ada tambahan teman-teman saya punya pengalaman tentang publikasi jadi cukup saya pikir dari Pak Made oke terima kasih oke selanjutnya ini ada pertanyaan dari Nurul Anissa saya mau bertanya apakah saya apakah yang harus dilakukan agar percaya diri bisa lulus beasiswa ke luar negeri tanpa nilai yang tinggi bahasa inggris yang pas-pasan dan tidak ada pengalaman organisasi sebelumnya oke ini udah sama Mbak Nia oke silahkan Mbak Nia mungkin mau jawab duluan silahkan Mbak Nia ini ternyata ikut camp dan Rilo itu banyak anak-anak bagus Nia silahkan kasih semangat apa ya tadi pertanyaannya gimana kalau untuk percaya diri mengaplai beasiswa keluar negeri kalau misalnya dengan bahasa Inggris yang pas-pasan tidak punya pengalaman organisasi dan apa namanya tidak memiliki pengalaman organisasi dan juga kemampuan bahasa Inggrisnya masih biasa saja oke mungkin kalau dari saya sendiri gimana ya kalau misalnya masih pengalaman organisasinya masih kurang kemudian mungkin bahasa Inggrisnya masih pas-pasan dan ya kalau saran dari saya mungkin develop yourself karena takutnya sekolah luar negeri itu apa ya karena pertama kan perbedaan bahasa gitu ya kalau ada beberapa tantangan bukan tantangan sih beberapa yang harus bisa kita beradaptasi salah satunya adalah mengerjakan tugas nah mengerjakan tugas ini kalau kita sebagai mahasiswa internasional tentunya kita nanti akan mungkin berpikir dua atau tiga kali karena selain dari kita mempikirkan konten dari subjek atau kuliah matakulah itu sendiri kita juga kayak mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris nah kalau misalnya kemampuan bahasa Inggrisnya masih pas-pasan maka develop yourself sehingga nanti takutnya nanti kalau misalnya apa ya dilanjutkan akan terkendala saat kuliah gitu dan terkait organisasi ini akan sangat berguna sekali bagi teman-teman nantinya saat kuliah di luar negeri karena disana apa ya mungkin sedikit kalau saya sendiri itu sempat merasa minder karena bergabung dengan orang-orang yang mungkin kulturnya udah beda fisiknya sudah beda sosialnya udah beda gitu ya cara bergaulnya nah jika memang pengalamannya masih kurang maka there's still time to develop yourself sebelum mengapply ke beasiswa gitu sih karena nanti itu bakal bermanfaat sekali ketika kita berada di luar di lingkungan yang memang sudah berbeda gitu jadi apa ya jangan menyerah dan mulailah dari sekarang gitu karena satu lagi jika ingin mendapatkan jangan hanya ingin mendapatkan tapi menjadi terlebih dahulu kalau hanya mendapatkan itu akan sulit waktu itu sudah menjadi maka itu akan terasa lebih ringan gitu mungkin itu kalau dari saya ada tambahan untuk dari mas Harry dan saya tambahkan lagi ya izin tambahkan sudah bagus sekali dari mbak Nia teman-teman jadi intinya begitu betul harus menjadi dulu dan kemudian baru mencoba sesuatu yang lain tapi kembali pada pertanyaan tadi harusnya bertanya dulu apakah benar asumsi saya bahwa saya bahasa inggrisnya pas-pasan kan belum tahu dari mana tahu apakah sudah pernah ikut tes sebelumnya jika sudah pernah itu pakai dasar sebagai your starting point jadi jika misalnya baru 400 kalau tokelnya paper-based dan syaratnya misalnya 500 atau 550 ya itu starting pointnya jadi sebelum memutuskan bahwa saya pas-pasan atau tidak cek dulu dirinya kemudian tidak ikut organisasi ini zaman sekarang banyak sekali bisa bikin sendiri ini saya kasih tips sedikit dulu saya zaman belum ada internet tiktok dan seterusnya itu tidak ada organisasi saya bikin sendiri kayak smart guru saya buat sendiri saya ketuanya saya juga semuanya it's okay jadi intinya mengisi diri berkontribusi gitu ya dan pesan saya adalah perjalanan beasiswa itu adalah perjalanan memantaskan diri teman-teman jadi kalau ingin memantaskan diri kita coba dilakukan dulu nanti dari sana tahu kalau belum dicobakan gimana kita tahu kalau gagal coba lagi kalau berhasil jangan somo itu aja terima kasih ya baik mantap saya tambahin dikit juga ya tentang pas-pasan tadi itu juga maksudnya definisinya seperti apa kalau pas-pasan sesuai dengan syarat beasiswa why not gitu ya itu udah lebih dari cukup 6,5 itu untuk mendaftar ya kan kenapa karena sudah memenuhi syarat dari 6,5 itu tapi kalau memang maksudnya pas-pasan itu seperti yang dibilang Mas Heri itu masih di bawah yang dipersyaratkan tentu ya jangan masukin dua aplikasi pasti ditolak ya kan karena syaratnya minimal misalnya 6 misalnya kan atau Tufel misalnya 550 ya kalau untuk PhD melalui LPDP sekarang kan maaf AAS gitu ya atau Australia Award itu jadi kalau memang belum 550 yang harus digesah itu sekarang adalah belajarnya harus diperbanyak ya harus kuatkan gitu ya usahanya gitu nah kalau organisasi saya setuju sekali dengan Mas Heri tidak mesti organisasi itu bermakna itu jadi aktivis BEM di kampus itu salah satu contoh saja gitu tapi organisasi itu bisa dalam hal-hal yang mungkin menurut kita sederhana ya misalnya menjadi ketua apa namanya komunitas apa gitu di di apa di masyarakat kita misalnya kita menggerakkan anak-anak muda di sekitar-sekitar sekarang misalnya memberi apa namanya pendidikan terhadap COVID-19 gitu ya kita yang memimpinnya kita bikin namanya sendiri gitu ya seperti Mas Heri bilang nah kita sebut dari kita co-founder atau founder apa gitu ya that is organization gitu tapi bahwa organisasi itu perlu ada dalam CV kita saya ingin tekan kan itu penting sekali Ibu Bapak ya karena dari situlah kemudian pendiri bisnis suatu kan melihat our leadership potential gitu jadi jangan sampai kosong list tentang organisasi itu tapi sekali lagi organisasi tidak mesti bermakna yang formal seperti di kampus-kampus itu gitu ya itu penekanan saya baik ya kembalikan ke moderator oke baik itu tadi ya jawaban dari ketiga pemateri kita ini sebenarnya masih banyak pertanyaan cuman karena waktu kami di sini mohon maaf mungkin nanti bisa kalau masih ada pertanyaan bisa disasar Instagram dari pemateri pemateri kita tadi udah ada di share pamada di chatbox nanti coba akan saya share lagi nah untuk maaf mohon semua pertanyaan sudah direkap kah sudah pak oke yang penting itu nanti jika ada kesempatan misalnya di Youtube mungkin Mas Heri bisa bikin jawaban sendiri atau saya juga bikin jawaban sendiri jadi pantengin Youtube kita masing-masing atau Mbak Nia mungkin nanti di Instagramnya ya oke oke ya hubungi saja tidak masalah ya oke kami doakan semoga sukses ya oke itu tadi ya respon dari pemateri-pemateri kita nah untuk menutup webinar kita pada hari ini saya ingin menyimpulkan dari materi ketiga narasumber kita jadi untuk mendapatkan sebuah beasiswa itu memang dibutuhkan kerja keras dan usaha yang sangat dan usaha yang keras juga ya karena kita tidak hanya terforcer secara fisik secara pikiran juga secara emosi gitu jadi kita membutuhkan waktu kekuatan emosi juga yang disampaikan oleh Mbak Nia tadi ada juga finansial gitu untuk menggapai cita-cita itu nah itu tadi sekitar konklusi dari saya kami melakukan itia di sini apabila ada kekurangan kami ingin mengucapkan mohon maaf sebelumnya dan juga saya ingin mengingatkan kembali kalau misalnya ada feedback form atau ada komen atau ada saran boleh disampaikan di feedback form yang sudah saya share tadi di chat box kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya pada hari ini we really hope this is worth your time and kamu dapat informasi yang sangat menarik dan berguna nanti oke kalau begitu selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat yet selamat ya terima kasih terima kasih